Mari belajar matematika bersama Kak Wahyu Kalau kemarin kita sudah belajar tentang syarat-syarat dari kesebangunan ya Masih ingat? Syarat-syarat kesebangunan adalah Sudut-sudut yang seletak, besarnya sama Kemudian sisi-sisi yang seletak, perbandingannya sama Kemudian udah belajar juga Bangun datar yang pasti sebangun Yaitu yang pertama lingkaran persegi dan segitiga sama sisi Nah sekarang kita akan belajar tentang Bagaimana aplikasi dalam perhitungannya Kakak kasih contoh ya Contoh perhitungannya Yang pertama Ini ada segitiga yang sebangun Nah ini Segitiganya sebangun Misalkan A, B, C, D, E Nah disini misalkan 4 cm Disini 7 cm Disini 8 cm Nah tentukan Tentukan Panjang A, B Nah ini ya Contoh soal kesebangunan Nah caranya gimana? Caranya kita buat 2 segitiga yang terpisah Nah itu lihat disini Sudut D Sudut D itu sama dengan sudut A Kenapa sama? Karena dia Sehadap ya Masih ingat ini sama ini itu sama Kenapa? Karena sehadap Disini ada 2 garis yang sejajar Terus sudut yang ini Yang E sama B Itu juga sama Kenapa? Karena sehadap Kemudian sudut C nya Sudut C nya itu Berhimpit ya Saling berhimpit Nah Maka kita pisah Caranya kita pisah ya Biar ngerti Nah tadi ya Segitiga kecil Sebangun dengan segitiga yang besar Nah ini C D E Disini C A B Nah C D C D nya berapa? C D nya 4 Sentimeter Kemudian C A nya atau A C Itu Bukan 7 ya Tapi 7 ditambah dengan 4 7 ditambah dengan 4 Berapa? 11 Nah D E nya berapa? 8 Sentimeter Ingat Kesebangunan Kesebangunan itu adalah Apa? Dua bangun yang sebangun Itu memiliki perbandingan yang sama Nah Sekarang kita bandingkan Sisi-sisi yang seletak ya Yang seletak Berarti C D Kita bandingkan dengan apa? Dengan C A C D kita bandingkan dengan C A Kemudian apa? Kemudian D E Kita bandingkan dengan A B Nah sekarang baru kita masukkan angkanya ya Kita masukkan angkanya C D berapa? C D nya 4 ya Kemudian C A nya berapa? C A nya 11 D E nya 8 A B nya A B Nah kalau kayak gini Berlaku perkalian Berlaku perkalian si Berlaku perkalian silang Nah Kita kalikan Ini kali ini Yang ini kali ini ya 4 kali A B Berarti 4 A B 4 A B sama dengan 8 dikali 11 Nah A B nya berapa? A B nya berarti 8 dikali 11 Dibagi 4 Sederhanakan Nah berapa? 8 bagi 4 2 2 kali 11 22 cm Nah ini Contoh yang pertama Nah akak beri contoh lagi ya Tadi yang pertama Contoh soal yang kedua Misalkan lagi Masih sama deh Bentuknya Cuman Gambarnya berbeda Yang ditanyakan beda Misalkan disini P G R S T Nah disini Misalkan 7 cm Di sini Misalkan 3 cm Disini 6 cm Disini 6 cm Disini 3 cm Kemudian Disini Misalkan 10 cm Misalkan Berapa ya Misalkan 5 deh Maaf Misalkan 5 cm Disini Misalkan 5 cm Nah Tentukan Panjang PS Nah Caranya gimana? Ini 5 ya Maaf Biar gak koma nanti Nah Sama Kita gambar juga ya Kita gambar juga Berarti Segitiga kecil T S Ki Dia sebangun Dengan segitiga besar Segitiga besarnya Berapa? Disini R P Ki Ini berapa? Ki S nya Ki S nya 6 Kemudian P Ki nya Itu Tetap P Ki aja ya Kemudian TS nya Berapa? 3 R P nya 5 Nah Langkah pertama Kita cari P Ki dulu Kita bandingin Berarti S Ki per P Ki Sama dengan Apa? TS Per RP RP Per RP S Ki nya berapa? 6 Per P Ki Sama dengan TS nya 3 Per 5 Berlaku Perkalian Silang Berarti 3 P Ki Sama dengan Berapa? 6 Kali 5 30 Berarti P Ki nya Berapa? 30 Bagi 3 Berapa? 10 cm Sudah selesai Belum? Belum Karena yang ditanyakan Apa? Yang ditanyakan PS Nah P Ki Kalau mencari P Ki Itu apa? PS Ditambah 6 6 Itu S Ki P Ki Itu PS Ditambah 6 Nah P Ki nya Berapa? P Ki nya 10 Sama dengan PS Ditambah 6 Berarti PS nya 10 Dikurangi 6 4 cm 3 2 3 5 5